Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Ardi disini Video gue kali ini gue akan coba sedikit masak makanan yang ada buf ijo nya Disini gue pertama kali masak makanan buf ini jadi gue belum tau nih apa hasilnya Atau jadi apa nih makanan atau mau dibuat apa gue belum kepikiran sama sekali gue mau jadiin makanan apa Tapi biasanya gue udah punya buf ijo keberuntungan menghindari hujan Sama yang dari padi adalah sentuhan ibu Gue gak tau nih jadinya buf apa tapi Gue akan coba ngulik-ngulik disini Jadi ini video pertama kali gue masak yang gue belum tau gitu caranya gimana Jadi disini gue langsung spontan aja gue buat video Disini gue akan coba buat mie goreng dengan topping Kenapa gue buat mie goreng dengan topping karena ya prosesnya cepat yang pertama Kayak di video gue sebelumnya gue buat mie goreng dengan topping Itu gede gak pake proses di kompor ya yang makan waktu lama Tapi bentar aja Jadi disini gue berusaha untuk buat tepungnya dulu Dimana tepungnya pake komposisi dua Kacang biasa dengan satu padi yang ada buf sentuhan ibunya Dan disini gue jadiin Gue gak tau jadinya tepung ini dua ini bakalan jadi ijo semua tau gak Dan ijo nya cuma satu disini Sentuhan ibu cuma satu satunya lagi kawannya malah gak ada bufnya Gue gak tau kalau tiga-tiganya buf ijo semua Mungkin bahkan dua tepung ini bakalan jadi buf ijo dua-duanya ya Mungkin sih gue belum pernah nyoba juga Disini proses selanjutnya dari buat tepung Gue akan coba untuk buat adonan mie nya Tapi terlebih dahulu gue ngambil garam nya dulu karena gue gak ada stok di klas Gue kosong Jadi gue bilang lagi bahwa gue belum pertama kali ini masak makanan buf ijo Dimakan juga belum tau buf bayangannya kayak mana Jadi gue masih bego banget disini Jadi kalau kalian udah mulai paham cara gimana masaknya Lo bisa tulis kasih info-info nya di kolom komentar Jadi disini gue untuk buat adonan mie nya dulu Adonan mie nya masuk ini sentuhan ibu level 1 Gue akan coba buat dulu Yap dan disini gue udah buat proses adonan mie nya Disini gue langkah selanjutnya gue akan coba langsung aja jadiin mie goreng dengan topping ya Karena jujur aja gue udah penasaran banget ya jadinya apa Gue juga belum tau Jadi langsung aja kita disini buat Disini gue pake coba saus pake saus Sayuran sama hiasannya Gue coba pake buf ijo juga yang cabai Dan gak masuk Terus emang bener ya Bahwa kalau untuk buat Salah satu buf yang masuk itu Cuma ada di bahan utama doang Dan disini gue pake hiasan cabai rawit Cuman Buf ijo nya gak nongol Malah buf kemampuan spesialnya aja yang nongol Kemampuan mengolah logam Disini gak apa-apa Ntar gue ganti cabai yang gak ada buf ijo nya Tapi disini gue mau ganti saus dulu Kalau tadi gue pake saus sayur yang bakalan jadi buf deks Disini gue akan coba pake saus minyak yang akan jadi buf will Jadi disini gue akan coba buat makanan kecerdasan plus buf will Disini gue akan coba untuk jadiin dulu Makanannya Gue lupa gue harus ngambil cabai dulu Karena di tas gue cuma ada stok cabai rawit yang ada buf ijo nya Gue harus cari cabai rawit yang biasa dulu disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dan gue udah makan cabainya tadi dan disini selanjutnya gue akan coba langsung aja jadiin bahan makanannya dan pastiin lagi itu bahan-bahan yang udah 60 semua biar startnya gak terlalu kecil dimasakkan karena lumayan kalau jadi 59 levelnya jadi lebih kecil dan ini adalah salah satu kesenangan gue kenapa gue sekarang seneng masak mie goreng dengan topping karena begitu proses selesai nah dia langsung masuk ke tas nih tapi apesnya gue buat kesalahan kecil disini dan jadinya ini nih buff tenang pengumpulan ya ternyata sentuhan seorang ibu tuh jadinya fokus tenang pengumpulan gue kira ini buat tarung gitu kan ternyata disini cuman jadi fokus tenang pengumpulan level 1 jadi gue gak tau ya kalau ini gue olah lagi jadi apa gitu kalau misalnya gue olah sekali lagi yang disini kalau untuk pengumpulan berarti gue harus pakai kecerdasan disini masuk ada pengumpulan dan itu buff will disini gak ada nih pengumpulan adanya penjagalan segala macam dan di dex disini ada ya disitu ada kayaknya berarti kurus pakai buff yang yang kecerdasan sama dex nih kalau buffnya kayak gini biar lebih klop lagi karena kalau buffnya kecerdasan sama will sementara buff hijaunya pengumpulan menurut gue nih gado-gado nih jadinya buff jadi kurang kurang total aja gitu kan sama dengan pelaku spesialnya pengolah logam lagi jadi lebih gak maksud lagi kan jadi lebih aneh nih makanannya tapi gak apa disini gue akan coba buat lagi gue masih ada stock disini gue akan coba untuk beli dulu kalau gue penasaran gitu apa sama kayak di tulang gitu ya kalau di tulang kan hitam berkilat bisa jadi dua kemungkinan ketahan rendah juga bisa jadi dua kemungkinan makanya apakah di masakan ini bisa kayak gitu juga gue gak tau disini gue beli dulu gue gue penasaran gue disini mau beli satu lagi gue mau ngolah lagi nih jadinya apa nih kalau disini tapi disini gue gak akan masak yang beda tapi gue masak yang sama apakah bisa berubah atau enggak gue belum tau disini kayak disini gue siapin bahan-bahannya lagi iya gue sekelah terus nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini gue udah akan coba untuk buat lagi tapi disini sausnya gue pakai saus dari sayuran biar jadinya buff deck jadi biar kalau jadi pengumpulan lagi biar lebih klop lagi aja gitu kan di sini gua di sini gua hiasannya pakai bawang karena buah mengandung kemampuan pengumpulan tumbuhan jadi biar lebih klop lagi aja tiap makanan gitu kan sebenernya beta nih gua lebih senang sih karena makanan buffnya bisa kita masukin sesuai kemauan kita dan sudah jadi jadi buff hijaunya yaitu masih sama aja nih fokus tenang pengumpulan level 1 atau emang buff hijaunya satu buff hija bisa tuh ini ya atau satu buff ya gue masih penasaran nih disini sementara bahan gue udah habis tadi coba ntar gue minta dengan kawan-kawan klan kali aja dia mereka punya stok deh kalau gue masih penasaran jujur gue masih penasaran disini gue juga belum tahu nih fungsi cabai ini apa yang kalau buff hijaunya karena kalau tadi gue masukin di toppingnya nggak masuk buffnya berarti kan harus di bahan utama nih ini disini gue coba untuk buat salad aja jadi biar bahan utamanya maka itu kan masuk tuh jadi gue nggak tahu berubah jadi apa tuh yang hujan-hujan gitu tuh ini gue untuk siapin bahan-bahannya dulu gue ambil di klan ya penyisinya gue berkentang udah itu campur buff hijau satu tapi disini ada perubahan nih keberuntungan mengendarai hujan tetap nggak berubah dia coba aku jadikan dulu deh gue penasaran untuk disini tetap aja nggak berubah kayaknya keberuntungan mengendarai hujan tetap nggak berubah dia buffnya sama nggak ada perubahan nih atau emang gue yang salah olah ya coba gue cek disini sama seperti hujan yang turun grup ini membersihkan jiwa menghasilkan makanan dengan atribut yang sama saat digunakan sebagai material utama Oh kalau nggak salah sih emang begini ya kok penjelasannya emang dia nggak berubah ya bukan gue yang salah olah ternyata dan ini sini fokus tenang pengumpulan buffnya adalah mengurangi waktu pengumpulan pada civil Iceland dan temot Iceland Oh jadi kita makan ini kita ngegetter lebih cepet ternyata ya gue gitu doang gue pikir sih lebih daripada yang ini gue pikir nggak apa-apa ya deh di sini gua akan coba apalagi ya gue bingung nih gue jadinya kalau ngulik-ngulik gini nih gua nggak bisa bentar biasanya besok gua udah kudak terus nih sini buah nggak masuk cabe nih aku masih nyari menu-menu lain disini yang pas apa ya yang selain salad supaya cabe bisa masuk di bahan utama karena kau jadikan hiasan tadi dia nggak masuk jadikan topping buffnya nasi nggak mungkin pake nasi tapi jujur juga masih penasaran dengan buff yang sentuhan ibu tadi masa iya sih cuma jadi pengumpulan doang luang dia nggak bisa ngasih yang lebih gitu Hai teman-teman ya coba ntar ini video gua skip dulu deh ntar gua minta ke kawan klien gue yang farmer dia punya stok atau nggak kalau masih penasaran ngulik disitu aja karena kalau cabe disini ya dia emang menghasilkan makanan dengan atribut yang sama disini dikulisannya kan saat digunakan sebagai mati hal utama jadi nggak ada perubahan buff gue ini belum tahu nih fungsinya untuk apa jadi kalau kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar jadi biar gue lebih paham lagi jujur aja karena gue nih bukan belum pro-pro banget dalam hal masak gue masih bego di sini juga bu masih butuh masukan dari kalian semua hai 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 iam dan disini gua udah minta ke kawan klien gua dan dia ada ternyata dia ada tiga nih ada cabai juga dan disini ada sentuhan ibu juga nih dari kacang sama padi disini bukan coba ngulik lagi tapi makanannya enggak dengan mie goreng dengan topping lagi tapi sini bukan coba pizza memang lama proses tapi bakal gue cepetin deh orang gua kalau ngulik gini gua nggak bisa nunggu 20 menit kare buat bisa gitu kan bahkan bahkan gue cepetin di sini itu gua tuh orangnya penasaran banget gitu disini gue masih ngolah dengan bahan yang sama yaitu dimana dengan satu buat tepung tuh gua selipin satu hijau duanya normal karena emang disini juga lagi lagi nggak punya stok banyak hijau jadi disini gurus hemat-hemat disini namanya ngulikan yang penting tahu dulu gitu apa buff yang bakalan keluar dari makanan ini ini disini juga gua jadiin tepung selanjutnya gua akan coba buat adonan roti di boros cari raginya dulu nih stok ragi di klien gua kosong kebetulan dan gua coba untuk cari di pet dulu kayaknya di pet gua ada biaya nih raginya kalau mau beli lagi kan terlalu banyak biaya yang keluar ya di sini ada lagi terata di rumah yang bisa mempercepat proses kerja gua kali ini disini gua langsung lanjut aja buat buat apa sih adonan rotinya dulu di sini di sini gua nggak pakai olah-olahan lagi yang penting jadi dulu yang yang penting gua tahu dulu buff ijo nya ini apa maknanya dari sini bukan dibuat tempat karena biar sekalian aja karena sini gua buat dua pizza lagi gua nggak tahu buff yang sama atau beda karena kalau gua nyoba satu kan kita nggak tahu ya hasilnya bakalan kayak mana cuman kalau dua kan enak gitu loh Hai di sini gua akan coba untuk buat dua pizza langsung jadi biar tahu buffnya dari sentuhan ibu ini masih tetap jadi pengumpulan atau beda lagi gitu karena gua masih agak sedikit penasaran juga masa iya buff ijo nya cuman pengumpulan doang sementara Hai pekerja di Durango ini bukan cuman pengumpulan kan masih banyak lagi job-job yang lain jadi di sini gua masih penasaran aja untuk nyari-nyari info selanjutnya siap dan ini bahan-bahan gua lengkapin yaitu gua langsung aja deh langsung gua buat pizza biar nggak kelamaan ya aku juga lagi bingung nih apa nih bufian nih di sini gua akan coba untuk pakai dua adunan roti yang bufiko apakah masuk ternyata enggak cuma cuma satu tuh masuknya jadi pada gua rugi untuk mengurangi kerugian gue yang gua yang ada jadi gua pakai bahan satu aja deh ini akan gua ganti di sini jadi pakai satu bahan aja yang hijau nya ya biar itu biar untuk ku buat lagi biar gua bisa tahu apa jadinya nah gitu kan di sini gua pakai topping labu satu sayuran biar masuk buf deknya karena kan kalau jadinya pengumpulan lagi gua nggak salah buat gitu kan karena pengumpulan deks masuklah ditambah dengan buf ijoan masuk jadi sini gua pakai labu lagi Hai siap dan ini udah jadi jadi itu gua skip aja nggak berkelamaan ya aku juga belum tahu nih bufnya apa dan aku juga penuh penasaran nih di sini Oh ternyata cuma satu bufijo nya di sini bufijo nya tentang produksi di sini produksi dekswil menurut gua nggak terlalu buruk ya dekswil untuk produksi harusnya tadi gue pakai kacang deh mungkin kok kacang di spesialnya ini jadi pengolah logam jadikan sama aja gitu kan proses juga ini bukan cek dulu dekswil masuk enggak sih untuk pemrosesan untuk produksi di sini di teks produksi senjata masuk itu bukan coba untuk cari di wilnya will sama dengan tekad disini produksi tangannya enggak masalah intinya sama-sama produksi ya kan dekswil masuk dan bufijo nya menurut gua cocok di sini tapi iya itu tadi dari pizza empat ini cuma jadi satu dan di sini mengurangi waktu produksi pada civilized dan teman esen ternyata makanan ini fungsinya cuman untuk mengurangi durasi waktu yang kita kita proses gitu jadi nggak juga beda kayak ini ya kayak apa kayak alat kaya apa tempat kerja yang ada bufijo juga durasi pendek gitu ya kalau gua baca-baca sih kayak gitu efeknya yang sejauh ini gua belum nemu untuk yang namanya pvp nih bufijo ini gue akan coba buat sekali lagi gua gua tuh orangnya enggak mudah putus asa gitu kan gua disini buat pizza lagi dengan bahan-bahan yang sama di sini gua masih nyari-nyari juga nih apa sih selain dari buf dekswil apalagi yang bisa untuk produksi nih karena gua takutnya jadi produksi lagi kantraga mungkin perubahan di efek bufijo tergantung di menu makanannya bukan di hoki-hoki kita kalau disenjata kan hoki-hoki kita tuh ini ini mungkin lebih tepatnya kalau di makanan nih tergantung menunya dia maka dia akan berubah tubuh videonya sini bahan-bahan gua samain di sini gua akan pakai ya mau mau gua pakai labu lagi ya bertani-bertani dah buf spesialnya bodo amat sini gua skip lagi juga enggak kelamaan ya dan lu gua skip lagi di sini gua nggak tahu nih jadi apalagi nih ya sama aja nih kampret jadinya produksi lagi kupikir bakalan beda gitu ternyata ya bener pedisi gua bahwa kalau kita masak itu bukan hoki-hoki Andra tetapi emang dia dari menunya yang kita ubah gitu kan Oh cukup menarik sih buat gua di makanan update kali ini yaitu dimana makannya banyak bervariasi kalau dulu sebelum update kita cuman makan ya roti isi sama pizza lah B bosan mungkin karakternya ini di sini kita boleh tutup makan mie pizza tumbuh banyak menu-menu baru di sini ini menurut gua lebih seneng aja di sini jadi bufijo nya yang pertama itu kalau dari mie goreng jadinya pengumpulan kalau untuk dari pizza sendiri hari jadinya fokus produksi jadi contoh-contoh gambar ini ya udah begitu cukup sampai sini aja video gue kali ini rumur capek banget mulik-muliknya sampai ketemu di next video selanjutnya sampai jumpa bye-bye hai 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 selamat menikmati